Rado 4 alias babak 32 besar MRC PK Pernah kemarin kita main imbang 0-0 dengan Peterborough Sekarang harus jalanin replay, tandang ke markas mereka Kita punya target untuk nyampe ke babak 16 besar Dan akan ditentukan di pertanian ini Let's go Oke, kembali lagi channel channel Kembali lagi series Crew Alexandra Road to Glory Kremot kita di FIFA 23 Jadi kita bakal mainin replay dulu Sebelum masuk ke deadline day Ini kemarin gue jujur agak lupa Si Dan AJ ternyata sempet gue block pak Untuk tawaran atau tawaran sore yang masuk Jadi udah gue allow lagi Jadi ya bukan berarti beneran mau jual Cuman at least ya ada masuk tawaran Karena kalau misalnya menurut berita, menurut media kemarin kan Banyak sekali tawaran kan Yang dari klub-klub Eropa lain gitu loh Jadi ini tadinya ada tulisan allow offers Ini udah-udah gue allow jadi sudah bisa Dan kita liat aja tawarannya masuk Pokoknya gue gak bakal dengan mudahnya Ngelepas dia lah, dia punya market value Kita anggapnya 4 juta Ya kayak mungkin di atas Mungkin-mungkin bahkan 2 kali lipat gitu loh Baru gue terima Tawaran gila ya kan gue terima Tawaran-tawaran normal kayak cuman 5 juta, 6 juta Gak bakal gue terima Karena gue rasa dia masih 26 tahun Dan kita masih butuh dia juga Sama halnya dengan Baker juga Gak bener-bener kayak mesti banget dijual Gak masalah Karena kalau misalnya ngomongin Kan kita jual pemain buat apa sih bah Kok jual pemain orang udah Orang si Connor Evans udah mau dipinjemin ke tim lain gitu kan Istilahnya Kalau misalnya gak dapet tawaran loan Ingat ya kita masih pinjemin ke Lahafre sebelum deadline day Karena kita objektif kan Karena kita menyelesaikan objektif yang harus profit gitu loh Tapi untuk urusan objektif itu pun juga Kalau misalnya kita ngejual cuman sekedar Nih sekarang profit kita minus 3,3 juta Kalau misalnya kita cuman sekedar ngejual Agi atau Baker Ya gak bakal kelar juga Gitu loh Jadi lebih baik ya udah biarin aja Urusan nanti Entahlah kita bakal dapet turunan price money berapa Hasil dari mungkin Kalau misalnya kita otomatik promotion ke championship Atau gimana di akhir musim Ya biarin aja Kalaupun gak selesai At least kita udah setengah Gue gak tau keanggep setengah atau enggak Kita sign satu crucial player ya Karena kalau misalnya Ada dua objektif Ada dua buletan gitu Yang satu kecentang itu Karena setengah Tapi kalau kayak gini bisa aja dihitung gagal total Karena ini satu objektif barengan Jadi gak kecentang gitu loh Jadi gue gak tau Tapi yang manajer yang tinggi pun juga kata warga tinggi Gak usah dipikirin Jadi harusnya Tidak ada masalah Kalau sampe dipecat ya Salah mereka juga sih Terlalu konyol menurut gue Cuman gara-gara hal itu Bukan semesti manajer yang ngurusin juga gitu loh Sampai profit ke penjualan jelsi Tiket musiman dan lain-lain Apa urusannya sama kita Nah Langsung kita Akan sikat Ini Davidson kagak bisa main pak Santi gak bisa main Jadi ada beberapa yang mesti kita drop Terus Ini kita main di Western Home Stadium Markasnya Peterborough Kemarin tuh 0-0 kan Jadi ya Kita harus main sehati-hati kemarin Terus Sepertinya untuk starter Kita bisa kasih ke Baker Main sama Agi di depan Seperti biasa Terus Griffith Gak overland Fit 100% Ganti Kobe Maino Sama di kanannya ya Robertson Terus Kemarin Tom Booth kan yang main kan Dan Booth juga main bagus sekali kemarin Jadi Davidson bahkan gak bisa kita bawa Gak bisa kita bawa ke bench Ini pak Mungkin kita bisa bawa Si Price Ronaldo Price Lincey Abis itu disini harus bawa Pemain tengah berarti Waduh Pemain tengah kita abis banget ini Ya ada holy check sih Williams Camsterdown juga gak bisa main sama sekali itu Webster Mungkin boleh kita bawa Sama Wakwe aja Wakwe bisa ngisi DM juga kan Kalau misalnya bener-bener butuh Jadi ini ya Kita turun dengan Hampir lah Hampir kekuatan penuh Bisa dibilang Oke Langsung aja ini main malem Karena gak ada goal juga Jadi gak pusing gue Gak tau juga Kayaknya gak ada goal tandang juga Kalau misalnya di FA Cup Tapi yang jelas ini replay Pokoknya siapa yang menang Kalau misalnya 0-0 lagi 90 menit Ya berarti lanjut extra time kan Tapi pokoknya nentuin siapa yang lolos ke Babak 16 besar Lu udah liat tadi di awal kan Drawing atau Maksudnya Pertandingan-pertandingan lain Ada Liverpool ketemu Chelsea Forest Gain Rovers berhasil replay Padahal lawannya City pak Jadi maksudnya udah ada tim-tim besar Premier League yang Mungkin bakal jadi lawan kita Kalau misalnya kita bisa lolos Dan itu Kalau misalnya mau ngomongin balik lagi ke profit Kemasukan ya itu sebenernya bagus Kalau misalnya kita bisa dapet Jatahnya pertandingan kandang Ngelawan tim seperti misalnya City Ya apang gak Tiketnya kejual banyak banget Itu pasti Full capacity kapasitas stadion Pasti akan keisi Dan yang harus itu Nambah-nambahin kan Ke profit kan Profit yang menghitung semuanya Bukan cuma nurusan transfer Gue gak tau bakal main pertandingan Yang awal bulan Februari Itu kalau gak salah Away lawan Bristol Rovers Gak tau bakal main tau gak Karena ya ini kan Mau transfer window gitu loh Jadi Eh mau nutup transfer window Deadline day Bisa aja ada drama-drama yang Membuat durasi menjadi panjang sekali ini Kita lihat saja Tapi pokoknya yang penting sekarang Fokus dulu Buka pertandingan replay ini Target kita dari board juga 16 besar Target AMO per 4 final Sekarang kita di babak 32 besar Nanggung banget kan Selangkah lagi atas kelar 1 Objektif gitu loh Yang dari board Dan again Baker Siap memasak malam ini Semoga siap memasak sih Misalnya kemarin lu udah liat kan Pertandingin oleh Peterborough Sulit sekali ditembus mereka Tuh keepernya tuh Christy Pym kemarin Kayak dia kan Terus Johnson Clark Harris tuh Adalah pemain yang anda liat di thumbnail Mirip Baker banget tuh Duh liat lah Dari Brewo kok dari tatonya mirip banget 4-2-3-1 Oke Fush sama Taylor Main tengahnya Kaptennya mereka Rightback Nah itu tuh Baker ketemu Baker Oh tapi dia pendek ya Lebih pendek jauh dibanding Baker Gila Dan ini Sarnyelapan Koro Alessandra Tom Butch Star Team Sinjagawa Ada Sean Robertson Offord Billisaz Davies Rio Adebisi 4 bag kita Beat Stroop di DM Job Bellingham Owen Lan di tengah Terus Ain Lee Attack midfielder Dan 2 strikernya Anda sudah tau Siapa lagi kalau bukan Agie Baker Kemarin itu kalau gak salah Gue mainin si Iya centerbacknya Connor O'Riordan kan Jadi ya Sedikit berubah lah Tapi Mostly semuanya sama Pemain-pemainnya Yuk fokus Mari kita menangkan Ini istilahnya Kayak menentukan siapa Tim EFL Iquan Yang bisa melangkah sejauh itu Untuk Untuk tim EFL Iquan Tim kasta divisi kita Bisa nyampe ke bawah Ke enam loser Udah pencapaian banget gitu loh Kiko Peter Boro Versus Kru Alexandra Langsung dari Siapalah tadi Nama stadion mereka Ini langsung lolos Enggak ternyata Oke Menarik sekali Startnya Peter Boro Langsung ngasih bola ke kita mereka Tapi tidak boleh letak kabur Pak Harus fokus Ini biasa mereka kayak gitu Sengaja Saya kira Gampang-gampang Kesikat langsung Burrows Take midfielder Nomor 16 Oke Push Nah liat Clark Harris Nice tackle Biosas Davis Robertson yang dateng Bentar Selebar kanan pak Dia carinya selalu celah-celahnya Ajir Liatan Udah mojok aja dia Nice tackle Robertson Ainley Dan Agi Kasih Oke Oke cakep Ainley Tapi Ainley kan gak bisa lari Bisa Bisa lari Anda dikejar Masuk Come on Bengong gak tuh keeper Eh Bengong itu keeper Ya minum Seruput lagi Liat Bagus 1-0 Ini gak bisa kita lakukan kemarin Sepanjang 90 menit Di Montfly Stadium Ainley bisa kekejar Oh karena larinya serong kiri Liat keeper cuma bisa begini-begini dong Ngapain anjir Nyari barang hilang Tapi emang bagus banget Finishingnya Ainley Kaki kiri kena tiang masuk keeper pelangga pelongo Bueno Nomornya aja bueno Bagus Ayo bueno rasuki dia Hmm Tetap chill tapi Kan belum tentu juga Belum pasti Aman dong Tapi at least udah bisa nyetak gol Oke Liat stadion langsung Kaget suaranya Lu jawab Ainley Membuktikan dirinya masih Penting untuk kru Alexandra Oke Offord Bagus Pelan-pelan pak Nah kencangan Tombut gak siap Bobolan lu Siapa tuh ulang tahun tuh Bilesas Davis Cowen Lan Ayo Redevisi maju 13 menit Sudah berlalu Bagus sekali Dipotong tapi Clark Harris Kasih Ajiboye Aduh lari sama Ryo Ada Bisi Ayo Ryo Terus Terus Gak bisa lepas Waduh ketipu lagi Crossing dia Offord Good Oke Robertson Bawa-bawa-bawa Bawa ke luar aja Bad Baker Oke Job Bellingham Ayo Baker Masa Passing begitu aja Kerebut anda Wah 2 lawan 1 Kelar karis Aljiboye Tackle Wah anjir Bilesas Davisi Agi Angkat Oke Oke Baker Baker Yes Apaan Gue gak pecat pause Sumpah Gue gak pecat pause Ajar Ajar Emang Emang biasa itu Ada pop up itu Apa sih itu Kayak kesurupan Ajar PC-nya loh Terus Setiap kali momen-momen penting lagi Ini kan Ini kan aneh Jadinya ini Aduh Coba ya Satu Ini mau nendang Ini bisa aja merah Time finishing gue nih Baset bener-bener Satu Dua Tiga Ini Peter Borom Rasuki PC saya loh Sumpah Beneran gue berani Sumpah Kagak pecat Start pak Lo kan bisa ngeliat juga itu Tombol gue kan Lo bisa liat di kanan atas PC-nya itu Tapi pop up itu gak muncul di lu Gak ke record ke layar Ke streamlabs Jadi lu gak liat apa-apa Tapi di gue juga gak liat apa-apa Ini kalo misalnya gue pause sekarang Terus gue Gue minimize Ini ya Wih Wih Ruh Tombol windowsnya Kenapa anjir Ini tuh gak ada apa-apa Di desktop gue Kayak Kalo misalnya ada notif pop up gitu Kan besoknya ada apa Program apa gitu loh Nah ini tuh gak muncul apa-apa Aneh makanya Wih ini ada yang salah sama mouse saya sih Eh sama tombol window saya Keras banget anjir Yaudah gak penting Wah bener-bener loh Harusnya udah unggul 2.0 Beneran time frame aja gak merah lagi Aduh Wah lewat dia Ini sih Oh my god Masih diselamatkan tiang Ini bahaya Hah Kok bisa corner Apa Tombut berarti kah Mungkin tombut sih Bahaya-bahaya Corner pertama buat Peterborough Menit 25 Persen baru kickoff Menit 25 Oke dapet-dapet Job-job Eh itu jangan dikasih duel Agi Duel Lompat dong Agi Awas Wah deflection Itu deflectionnya agak beratnya tuh Tombut udah Mau dive kemana Berubah arah bolanya Untung masih sigap Dui Bagus sekali bud Mantap Gak sih ternyata gak terlalu Gak seberat tuh deflectionnya Angle Angle Corner lagi Untuk Peterborough Oke Kalemainly Gagal duel Tapi tombut berhasil mengamankan bola Langsung dapat depannya tuh Uh dapet Ayo Ayo bisrup Ini bisrup loh Bisa-bisa-bisa Ada pace Oke Maju-maju Maju aja Agi Angkat Oke Enggak Enggak oke Owenland dapet Good Job Kembali ke Owenland Agak terlalu maksa sih Ngelewatin situ Nice Ayn Lee Waduh Sikat ya Eh anjir Kegocek loh Nice Beach Troop Defensive midfielder Crew Alessandra Baker Kage Mana kanannya Anjir lama amet sih Siapa itu Owenland ya Kemarin malah Dono galau Anjir Owenland Pain lu Latihan bola dulu pak Itu IMO kelarin dulu Backhill Itu udah dua pemain Masa gak harian dapet sih Thompson Nah kebaca Mampus anda Owenland Pasin yang bener Bagus Baker Richardson Dan Agi Go Terus 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 Hajar Ah tipis Tipis Bolanya nukik gitu Keliatannya awalnya jauh Tapi nukik pak Gakapa Perceman bagus AG Nukik nukik bolanya Oke nice try Gakapa Yuk terus Terus Udah 2-0 Harusnya Anjing Terbener Ya Owenland Gak Owenland Si Udah Bener-bener Emang udah bisa aja sih Gila ya Rating masih 50 Tapi maksudnya kayak Bukan kayak Owenland yang dulu Gitu loh Gue gak tau Apa yang berubah Padahal perkembangan ratingnya Juga gak jauh-jauh amat Talanya cuma plus 1-2 Dari musim lalu kan Gak sih plus 3 sih Kayaknya awalnya 5-2-5-1 Dia deh Nice tackle A little bit serup Liat Goal Ini pertandingan macam apa sih Anjir Apa ini bro Dia juga tadi kena tiang Terus kita kena Mr. Gawang Tadi saya udah mau nyetak goal Tiba-tiba ada notif muncul di PC Pop up Jadi kepaus Terus jadi time finishing merah Apa sih ini Aduh Berapa lama Injure Time Gaib bener-bener ini pertandingan Owenland Itu posisi anda yang salah sih Owenland bakal saya Yah Bagus Tomboot Owenland bakal saya Didik dengan keras Supaya jadi pemain bagus Sama lo mainin terus kayak Bueno Nice boot Bisa begitu Bisa Bisa begini Bisa begini Liat gak sih lo tadi animasi keepernya Bagus Bagus Bener-bener Save cancel Ternyata punya juga Tomboot Atau itu memang Tomboot ya Bidol setau gue Boot Boot Kok pelangap lo Anjir Kalo misalnya itu bolanya on target Jatuh di Yang jauh gaung gimana Dia malah begini-begini doang Oke 1-0 Ini sejauh ini gak buruk sih Cuma kita harusnya bisa unggul 2-0 tadi Memang Reda-reda aja di pertandingan babak pertama Ya Goal dari Calum Endly Kami lo ngopi bang Ini ngopi pake topping Pake kayak makan anjir Forest Junior Bruce berhasil nahan City 0-0 3 babak berarti 3 quarter Quarter gak sih itu kan kalo gak tolong menit Enggak 3 half 3 half Ya 3 half kan Rack pertama Sama babak pertama di replay Pasti 0-0 itu Ini bisa jadi upset Ayo FJR sikat yuk Gue males banget juga sih Kalo misalnya ketemu Om Botak Di musim kedua Ntar aja udah Om Botak kita ketemu di Premier League Gak usah ketemu di Cup Udah Anda dari dulu Setiap series Roto Glory di Inggris Selalu dihantui terus Bangsa di musim pertama Apa yang kita musim pertama Musim ketemu City ya Ya anjing gak Gak bisa dong Musim pertama main rating 60an Disuruh ketemu City yang Rating 90 Asuh Jangan-jangan Ayo FJR Saya dukung anda bro Padahal FJR kan anjep banget di liga Babak kedua sudah dimulai Nah ini sekarang Harus gue pikirin Menit keberapa Kita mesti ganti pemain Kalo misalnya situasi Atau asal kayak gini sih Gue gak berani cepet-cepet Nganti sih Wah bagus Ngapain Balik-balik Balik Bili Ajiboye Buset Backhealnya kok begitu sih Backhealnya beda loh Ini jauh-jauh 5 pintang skill mus Gak kayak backheal-backheal biasa Ya Sebenernya agak bahaya Tepas ingin melahang gitu Tapi gak apa-apa Gapet Duel lagi ya Oberson Oke Joe Oke Beat Stroop Owen Lan Kasih langsung ke Dana G Liat Anjing Itu pemain dia aja Gak tau Baker berdiri dimana Kok bisa Starting tackle kesitu Offside Ya Mungkin satu pemain Bentar-bentar Mereka formasi Bagu banget tuh Barusan nganti dua pemain Kayaknya tuh mereka Kan Berubah anjir Dia dari 4-2-3-1 kan Jadi 4-1-3-2 Nah Tauan ente Asuh Asuh Jonesnya di jenis striker Yang mau kelar karis Oke Kalau begitu Ada baiknya kita Agak lebih defensif Ini kalau gue taruh disini tuh apa LWB Anjing Ini formasi apa ya pak Hah Bodo amat lah Nih Waku itu perfect banget Main disini Karena ini kan Antara Defensive midfielder Atau liveback Nah dia bisa main di Defensive midfielder Dan di liveback Untuk ngisi Untuk ngisi space-space kosongnya Di antara Liveback sama centerback aja gitu loh Gak tau Lo mau tanya gue itu Formasi apa bang Tidak tau saya Pokoknya ya Nampatin pemain Yang rasa posisinya kosong aja udah Udah Dia ada saya korbanin Baker Dia udah pake 2 striker soalnya Pasti akan lebih bahaya Ayo Ini antara pergantian yang main Kita liat replaynya dulu Ntar saya udah marah-marah Gak tau ya replaynya Beneran kaki lagi yang diambil Coba liat dulu Bola anjir itu Bola dulu yang penting kan Ya bola itu Bola semua itu Hasilnya goblok Clark Haris yang ngambil free kick Siap Dapet Ya Yuk Agi sekarang jadi striker tunggal Ya Liat Wakwe berdiri dimana Liat gak Hei Ini sih Ini sih Brilliant Ini namanya pak Ini pergantian pemain saya Meskipun Ngede-nggede Gak terformasinya apa Tapi itu udah bekerja terus Anjir Wakwe taruh disitu Ini bisa jadi sesuatu Ini bisa macam kayak Floating attacking midfielder Waktu itu di Marseille Anjir Ini kita namain apa pak Anjir Wakwe No Sumpah-sumpah Gue gak bercanda Ini Gue lagi menemukan sesuatu Kayaknya nih Itu onside cok Itu onside anjing Itu onside Liat garisnya dimana Bangsat wasit Lu gila ya Eh Wakwe Wakwe turun sedikit Harus di belakang Owenland dia Liat siapa ini Liat siapa yang menang Dua udara barusan Ini sih menemukan sesuatu Secara gak sadar cok Angkat Offside ya Nah jadikan Gesser ke kiri ada Wakwe lagi Gila bener-bener Wakwe dimana-mana pak Oke agai Ainling Kelar Selesai Selesai lu Selesai lu Peterboro 2-0 crew Brace kalem Ainling Selesai lu Nah Mampus Selebrasinya juga nunjuk-nunjuk Lu anjing Progress kita Let's go Eh apa ini Apa bu kita sebut apa nih Posisi yang wakwe nih Anjing seru banget Kayaknya mungkin Kalau di football manager Pasti ada sebutan posisinya nih Coba Tolong Para suhu-suhu football manager Baru dikasih tau Apa itu posisinya tuh disitu Pasti ada sebutannya tuh Seru banget anjir Ternyata bu kerja cok Wey Selesai lu Wah Aset bikin susah aja Replay Tapi gak apa Terima kasih sih Kalau gak ada replay Kita tidak akan menemukan posisi ini Brolin saya main Lindsay main Ronaldo nih Kasih udah Ronaldo tuh Main tuh Ronaldo Terus Brandon main Ganti Bistrup Satu lagi ya Webster kasih dah Job gak usah udah Udah tuh Lihat Lihat pemain kita muda semua pak Dan banyak banget pemain rotasi Anjir seru banget cu Bisa nemuin ini anjing Berasa kayak penemu Lampu Bangsat Eh Ronaldo Ayo bro Nanti Jim ya Ini Jim ya Masih lagi pembangunan Sabar Gak jadi Gak jadi-jadi sih Gimana mau jadiin Kita bayar Ini aja Mandornya aja Gak bisa Ya kemarin Lu kira 28 pounds Mau dipakai Buat bayar apa 150 ribu rupiah Coba Mandor Keplak Saya mandor Bayar segitu Awas Lihat Wakwe Ah salah Passing sih Bagus banget pak Oke Linsey Oh shit Go 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 Ayo Ronaldo Ayo Ronaldo Woh Cing lewat Oke itu bagus Itu bagus banget Ronaldo Itu bagus Lu solo itu Bagus Solo lore Yang penting jangan ada link Anjir Apa sih Muhammad Linsey Yang akan mengambil Corner Tukeru Alessandra Bagus tuh Ronaldo Ayo lanjutkan Angkat langsung Brandon Gol Apaan sih Brandon dari kemarin Mau nyetak gol perdana Susah banget kayaknya Muhammad Linsey Brandon Owen Lan Tarik Wakwe Ronaldo Quate Owen Lan duel udara Dapet Tarik Mana pak 17 menit terakhir Masih unggul Dua gol Kru Alessandra Nice tackle Rio de Bici Brandon Liat depan Muhammad Linsey Liat Wakwe Anjir Wakwe Bener-bener Instrasionnya apa dia Wah pak Udah sih Ini kita bener-bener Nemuin sesuatu sih Gak bercanda gue sih Nyetak gol pak Posisinya tadi di game tuh LWB Instrasionnya berarti gak ada Polos semua tuh Tapi Tapi dia selalu Posisinya perfect gitu loh Maksudnya dia selalu ada disitu Mungkin Mungkin juga Biasa kan Roll-roll kayak gitu Atau posisi-posisi aneh kayak gitu Kan gak semua main bisa kan Mungkin ya bener Wakwe itu perfect main disitu Karena dia memang Leftback Slash defense midfielder Dia nyetak gol Dia sampe nyetak gol gitu loh Maksudnya Yang dilakukan Wakwe sepanjang Sepanjang dia Baru masukin Bangun cadangan tuh udah Gila banget menurut gue Disini aja Taruh disini nih Sama aja kayak Kalau misalnya gue motor Ronaldo disini Nih disini nih Ini kan bisa nih Kalau di tempat-tempat lain Merah semua gak bisa Ini disini nih RWB disini Ini ada sesuatu Dengan posisi itu sih Pasti sih Instrasion polos ya Iya polos semua Wah anjir Gak 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 Ini gak normal sih Maksudnya bener-bener kayak Kayak apa ya Kayak kepingan puzzle terakhir Yang kita butuhkan di formasi ini Untuk bikin jadi perfect gitu loh Mata Squirtle Bangsat ini banyak Kayak gak ngerti pasti ini Udah bagus Brandon Ronaldo Iya Ayo Ronaldo Ayo Ronaldo Let's go Pelan-pelan ya Pelan-pelan Ronaldo Tidak apa-apa Itu dia Celebrasi Dua pemain muda Indonesia kita Pelan-pelan Pelan-pelan Satu gol Satu gol Dikasih kesempatan Lama-lama akan berkembang Itu bagus sekali Ronaldo bagus pertaniannya mainnya Dari tadi dia pertama kali Dapat bola Terus gocek Lewat Dan shot on target juga Udah keliatan kok Ucap-ucap Mantep-mantep Ajir Bagus sekali Ronaldo Let's go 4-0 4-0 Kemarin kau bisa 0-0 pertanyaannya Pie Kon 10 menit terakhir Poku Push Lihat posisinya yang Wakwe deh Gue lagi merantikan Wakwe terus deh Jadi dia akan ngisi Beneran akan ngisi Di antara Billy Sass Davis Sama Adebisi Kalau kita lagi Diverse gitu loh Nah ini mereka nyerangnya Sekarang lewat kanan nih Dia gak Dia gak mau lagi nyerang lewat Sisi sono Karena penuh Oke Ini harus kita Tutup Enggak tiang kita juga Lagi on fire Enggak cuman tiang kita sih Tiang-tiangnya Peterborough juga Berapa kali tadi main Tapi tiang mulu Pak mereka Ken Ke Taylor 4 menit terakhir Fokus Eh beneran Tackle-tackle-tackle Ayo bo Aduh 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 Masih ada Wakwe Masih ada Wakwe Wah Oke Owen lan lagi loh Dapet Owen lan Anjir Nice tackle Brandon Woku Nice Wakwe Defensi solid banget Gila ini Berapa-berapa Tidak udah habis Harusnya Webster Angkat Kronaldo Kuate Ayo Webster Ayo Webster Dapet-dapet Dapet Habis Wih Kapan habisnya Pak Ini mau main Sampai kapan Oke Tling cheat Kita lah Tolos ya Congrats Krono Alessandro Berhasil melangkah Ke babak 16 besar MNCPK 4-0 Peterborough Tersikat Pak Dan kita baru aja Menemukan sesuatu ini Ini yang lebih penting Daripada hasil Menang gedenya Main bagusnya Dan clean cheatnya adalah Posisinya Tarik Wakwe Ajar Sumpah Sama kayak Cenggis Under ini Penemu loh Tarik Wakwe Namanya akan diingat Sebagai penemu Eh Under kan Iya Under bener Under Under Marcela Floating Attack with Fiddler Floating Right Attack with Fiddler Tapi ini Impactnya lebih gila Maksudnya Ajar Dari Dari pertama Kalo dia masukin Itu udah keliatan Gitu loh Kayak Ajar Memang disitu Yang selalu bolong Terus ini juga Dia bisa ngisi Jadi Kayak winger Juga gitu loh Ketika kita Nggak pake winger Kan formasi Yang ke tengah ini kan Dia winger Nisi Dan kalo misalnya Amit-amit Bola ke counter Masih ada left back Beneran Di belakangnya Ada bisa yang gue kasih Strasion Stay back Ini jangan-jangan Sebenernya kita bisa main Tanpa striker Nggak sih Terlalu ekstrim Kalo gak pake striker Terus dua-duanya Jadi kayak yang kiri Striker kirinya gue taro di LWB Sedangkan itu taro di RWB Terlalu ekstrim sih Tapi maksudnya kayak Barusan gak berasa Sama sekali kita Kayak cuman main Pake satu striker Setelah gue Tarik keluar Baker Padahal biasanya Kerasa banget kan Nggak tau Nggak tau Ini ada sesuatu Ini Tapi kita harus Ini bisa aja Fluke doang Di satu pertandingan Kita harus coba Dutarin berikutnya sih Oke Jadi itu berapa Angka stats Yang anda bisa pause aja Kalo bisa melihat Lebih detail Sekarang kita lihat Ya Fakta bahwa dia Dia masuk cuman main Berapa menit gitu kan Nggak nyampe satu babak Langsung Maradum match Versi EA Kita lihat Satu slide tackle Dua interception Satu offensive duel Dua defensive duel Dua duel udara Itu semuanya yang berhasil Dua Nggak bukan Gue kira dua key passes Bukan bukan Satu shot Satu goal That hit my pedia Emang-emang posisinya Yang paling tebelnya disitu Belakang situ Dan lu lihat formasi kita Formasi kita jadi ngaco banget kan Empat Apa Empat Satu Jadi kayak sebelah kiri Sebenernya harusnya left Di defensive midfielder sih Cara gue gak tau Garape ingamnya Tadi tulisannya Masanya jadi LWB Sebenernya dia di Di samping kirinya Beach Troop harusnya kan Anjir Menarik Menarik Ainley bikin dua goal BTW Tiga shot Dua goal Terus Ada tiga interception Ada tiga interception juga Kukil Ronaldo bikin goal Satu Dua shot on target Ronaldo bagus mainnya Klinisnya tombut Empat save Robertson Owen Lan juga main Solid sekali Agi bikin assist Ada BC Brandon ada Satu interception Plus satu doang Berarti ya Biosos Davis Job Klinisnya bikin assist Baker bikin assist Dah Menarik Menarik Oke jadi Ya ampun FGR Anjir Satu goal doang pak Sumpah Kasian banget sih FGR sih Satu goal doang Setengah Kalah Tersikat City lolos Ya silahkan Asu Asu Berarti ada om botak Ini bro That was a sensational Victory Betul 4-0 Dan mainnya juga Enak banget tadi kan Ya sampe Maksudnya Ronaldo juga Pergerakannya bisa Sebagus itu Berarti emang Mereka udah Nyaman aja Dengan Formasi dan lain-lain Kadang-kadang tuh serunya itu Maksudnya ya gue mengerti Orang-orang yang dari kemarin Kayak ganti formasi bang Ganti formasi Iya sih Cuman maksudnya Ganti formasi tuh Gak selalu harus Bener-bener kayak ganti total Dari Formasi kita 4 tengah Terus kayak langsung jadi 4-3-3 Atau 4-2-3-1 Gak juga Kayak barusan sebenernya Tuhan kan agak kayak ganti formasi Gue Jadi Satu striker Dari dua striker gitu loh Dan kalau misalnya Lu mau sebut itu Angkanya formasinya apa Berapa-berapa-berapa Ya itu juga berubah Dibanding 4-1-2-1-2 kan Itu maksudnya lebih seru Kayak lu Memang keliatannya agak ngasal gitu loh Gak jelas tadi Pas dulu ngeliat Pas gue nganti main Mungkin gue suka ngelakukan itu Biasanya Dan lu suka kaget kan Karena ada kemungkinan Terjadi hal-hal seperti ini pak Dimana lu Cuman rubah satu pemain Posisinya Terus jadi bagus banget Apa ini Apaan sih anjir Boss You know how much I look forward to the big game So I was really disappointed To be left out of the team Just wondering why Stamina Enteng aja Stamina Keramas bro Keramas Ada opsi keramas gak Gak ada Oke I probably could have contributed more Lu main bro Lu main dan lu merendam match pak Bagus Kita baru jadamain posisi baru buat anda Jadi mungkin anda jangan dijual dulu Oke ini 10 jam terakhir ya Jadi pokoknya untuk saat ini Kita masih Belum tau meminjemin siapa Ke Lahafre Tapi kalo misalnya memang ternyata 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 tawaran Karena baru satu pemain Buenu doang kan Kita akan minjemin Berarti si Connor Evans sama satu lagi Gue rasa Orioda deserve deh Kasih jam terbang Antara di tim kita Atau di Lahafre Kalo misalnya kita gak bisa Kasih dia di tim kita Ya mendingan kasih ke Lahafre gitu loh Untuk berkembang di sana Dia masih bagus banget Dan kita persiapkan dia Buat di championship gitu Di musim ketiga Soalnya kalo pemain lain itu Yang jelas Camster dan PNR kan gak mungkin Udah gak ada lagi sih Siapa lagi Ya udah gak ada lagi Maksudnya Gak banyak opsi lain Siapa yang masuk Kita mesti liat Siapa yang kita masukin ke loan list sih Loan list itu dimana Transfer Coba Nih Yang loan list itu Ada Sean Robertson Oriordan Udah Iya Jadi ya Oriorder sama Evans palingan sih Oriordan juga udah selesai Progression ini kan Homegrownnya kan Club Jadi ya udah gak masalah Yaudah Jadi kita langsung aja ya 10 jam terakhir Deadline day Oh sama ini pak Beach Troop Beach Troop Bukan 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 sorry Kobi Maino Jadi Kita mesti cek Berapa Marat Velody sekarang Ini kan kita Sebenernya punya budget kan Kita punya budget 3 juta Nah ini duit Kalau misalnya kita gak pake Sekarang Gak bakal ada gunanya Juga gitu loh Karena bakal Kereset juga buat Pemisi depan kan Tapi Jadi kayak kemarin Ada warga yang bilang Mendingan lu permanen Kobi Maino sekarang Sebelum harganya makin tinggi Tapi kalau misalnya Kita permanen Kobi Maino Itu alasan apa gue gak lakukan Kemarin profit kita Makin gede minusnya pak Jadi kayak Udah-udah Udah pasti gak kelar gitu loh Kalau sekarang Masih mungkin kelar Kemungkinannya kecil sih Tapi masih bisa Masih bisa selesai gitu loh Kalau kita permanen Kobi Maino Ya udah pasti gak akan kelar Dan yang kedua Satu lagi Kenapa gue agak-agak Nahan-nahan juga Kobi Maino Karena ya gue Oh anjing Dia udah 2,7 juta Shit Ini mah kita udah gak punya duit Buat Beli dia permanen pak Gak gue rasa Kita gak bakal bisa Permainan dia sih Kayaknya Kayaknya dia Dia akan balik ke MU Setelah 2 tahun Gue ingetnya dia masih Satu juta loh Atau emang Dari kemarin 2 juta ke atas ya Ini tinggi banget sih Gak maksudnya Ini Maret Valor Dia 2,7 juta MU bakal minta di atas 4 juta pak Untuk pemain muda kayak gini Eh kita bisa coba sih Coba aja ya Bisa loh approach to buy Gak salah satu hal yang juga Bikin gue nahan adalah Ya karena ini Karena udah ada bistrup Udah terlalu numpuk juga gitu loh Coba nih gak apa Kita coba aja Ten hak berarti dong Eh jangan gak pake baju ya Jangan begini saya kaget Oke aman Gak pake rambut doang Emang gak ada Gak apa juga Respect Pake jazz Anjir gini Eh Mourinho liat cok Begini nama manager Anjir Anda mau di respect Mau di respect Tapi Pak beres 6 pack Cekukan bangset Coba transfer fee Enggak Mendingnya kita tawarin Anjing Apa katanya pemain kita Kalau bisa main di MU pak Nih Ten hak Anda tidak tau Namanya Mc Donald kan Coba Anda sekarang kalau Mc Donald Mesti gojek dulu Pasti jauh Ini saya kasih Mc Donald cu Nah itu bercanda doang Wilson atau Worrell Yang bisa kita kasih Coba aja kita kasih Worrell Tambah Oke Gue coba kasih 2,4 juta Plus Worrell Gak bakal terima Sih Hah Bercanda Anjir Dia gak mau pemain Dia cuma mau duit 2,4 juta 2,4 juta Buat Komi Maino pak Enggak Konteksnya sih Kalau misalnya lu liat Dari budget kita Ya ini mahal Dan perlu atau tidak kah Mungkin tidak Tapi kalau misalnya lu liat Konteksnya dari Komi Maino Sebagai pemain Wonder Kid 18 tahun Dan dia cuma minta 2,4 juta Ini murah banget Cok Lu tadi kan Dengarkan gue bilang Ini mungkin 4 juta Gue aja tadi kiranya Bakal setinggi itu Gue tau bahwa Kalau misalnya gue terima ini Kita gak bakal Kita jadi susah Perpanjang kontrak pemain nih Dan masih ada Berapa main kita Yang mesti diurus kontraknya kan Kemarin kita udah ngurus Beberapa doang Sebagian kecil Gue tau itu Dan yang kedua Numpuk Pemain Itu juga gue ngerti Tapi Semuanya itu bisa dibantah Kalau misalnya gue bilang Komi Maino bisa kita jual kapanpun Kalau misalnya kita mau profit Tahun depan juga ada profit kita Sekarangpun kalau kita jual Udah langsung profit pak Kita bisa jual Di ratus market value 3 juta, 4 juta Juga pasti ada klub lain mau beli Jadi gue rasa Harusnya sih gak masalah Dia juga gak bakal Minta roll krusial Harus ya Karena ada bitstrup Ratingnya lebih tinggi Maksudnya ini sama kayak Jok beleng kemarin gitu loh Jok tuh 1 juta Dan kalau misalnya Lo tunggu kelamaan Bisa naik 2x 3x lipat Ini juga sama Ini mungkin sekarang harga itu Kalo misalnya kita Coba permanenin Atau coba beli Di musim kedua Mungkin bisa lebih mahal Ini bisa gue turunin Kayaknya malah Coba 2,2 juta deh Ini kalo diterima sih Gila sih Salon krus gue gak peduli Silahkan Aduh gue takut Dia naik sih Sebenernya sih Gue mau turunin lagi Terus gue gedein Salon krusial nih Tapi gue takut Tiba-tiba dia minta 3 juta gitu Oke gue kayak 2,2 juta Gak masuk akal Misalnya lo gak terima sih Untuk pemain kayak gini Gak bisa gak bisa Gue udah serima Shit Deal anjir 2,2 juta 500 ribu Di bawah market value Kontrak kali Kontrak dia Tapi kan dia 2 tahun Loan di kita Berarti kan minimal Kontrak kan di 2 tahun Di MU dong Wah gila sih pak Hah? Oh kontraknya dia Enggak-enggak Kontrak yang tuh Kontrak yang di Kru Alessandra Setahun Oke kita Kita negosi sama Kobi Berarti sekarang Untuk jadiin Dealnya Dia permanen ke kita Berarti ya Bistrup yang dijual Masih depan Maksudnya gue Gue juga gak mau pertanian Dua-duanya sih Maksudnya Kalau misalnya kita Gue lagi menghindari Sebenernya gak apa-apa juga Cuman gue lagi agak Menghindari aja Gue terus-terusan Mainin midfield 3 Match bistrup Kaui mainin sama Jok Gitu loh Itu kagak ada pemain Crewnya sama sekali Gue tau Maksudnya Terserah bang Kenapa ini Universum berbeda Gue ngerti itu Cuman Gak apa-apa Gue ngerasa Kalau misalnya kita Gak mainan sama sekali Pemain Kru Alessandra di tengah Di saat kita punya Banyak banget pemain tengah Dan main muda Ya sayang aja Kita jadi gak ngembangin Main kita sendiri Jadi gue agak-agak Menghindari itu Makanya kan Lu perhatiin mungkin Berapa tandingan Gue tau mereka juga Mungkin 3 pemain tengah Terbaik kita Gitu loh Meskipun Ourland sekarang lagi Bener-bener mati-matian Berjuang untuk tembus tim utama Tapi ya Maksudnya Itu-itulah Gue gak mungkin bisa Kip mereka dua-duanya Seterusnya Pasti salah itu harus ada Yang gue lepas Anjir pak Ini sih perfect sih Gaji DM-nya 7200 Tinggi sih Tapi 5000 di kita Sekarang gak terlalu tinggi Karena kemarin kan Kita baru Perpanjang kontrak berapa Dan udah lebih tinggi Dari rekor gaji tertinggi Sebelumnya kan 7000-8000 kan Yang sebelumnya Paling tinggi Jadi 5.000 itu sekarang Kayak biasa aja Signing bonus 45.000 plus 24.000 Gue rasa gak masalah Deal udah Important First team player 5 tahun Udah aman pak Kobi Maino Selamat bergabung Permanen Di deadline day Anjir Bukan beli pemain baru Emang kita Tapi ini Ini signing yang Ini untuk masanya 18 tahun Udah sih Itu aja sih Shit bro Anjir Gue gak nyangka Ten Hag bakal minta semurah itu Sumba 2,2 juta Gak sih Gak masuk sih Kalo kita mulai sekarang Ya Mungkin beatster Udah mulai kita bisa drop Di Dari starting 11 Kobi kita Kita mainin terus Di DM Kita harus kembangin dia sekarang Dia pemain kita sekarang pak Udah gak usah takut Kalo kita mainin terus Dia akan berkembang Dan kalo berkembang Bikin kita jadi harus Bayar lebih mahal Saat kita mau permainan Dia akan lagi statusnya low Dari MBU gitu Gak perlu takut soalnya tuh Anjir W signing Seneng sih gue sih Dapet Dapet Deal Seperti ini Fuck Anjir Bisa lebih murah lagi Ah shit Tadi Cuman gue gak tau ya Kalo tadi ya Cuman ya Katanya best possible deal 1,8 sih Cuman gue gak tau Kalo tadi beneran atau enggak Masalahnya Ada kejadian Dimana kita Pernah melakukan itu Dan malah jadi Mentok atas harganya kan Bahaya banget Dan maksudnya Kita masih punya budget Sejuta gitu loh Udah Kobi Mayano Udah jadi pemain Pemain permanen kita Lihat kontrak 5 tahun Anjir Wah gila sih Bener-bener sih Happy saya pak Oke Ini apa Ajir Itu dia Kobi Mayano Halo bro Hai bos Just wanted to say I'm really happy Things have been sorted out Between the clubs You know I've been happy Playing here Just hope we can go on And win things together Now Uca el Kobi Uca el nanti Kita akan menangkan Uca el bersama Kobi Dalam waktu 5-6 tahun Welcome Ini welcome yang sesungguhnya Sekarang Oke Jadi Kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Deadline day ya Kita lanjut dulu Dato Masuk ke Latest deal Max Ahrens Ke Wolves Dan Norwich Gila anjir Kobi Mayano Pemain Inggris pula Pemain lokal gitu loh Jadi kayaknya Atau pertanian aja Manvir Singh Ntar ya Ini kemarin gue sempet Ngomong di live stream nih Ntar Bukan Bukan Oh ini udah ada Satu yang disikat sama Apa nih Winterthur Apa tuh Club Dritte Liga ya Bukan 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 Ugo Bukan Mana sih Oh udah gak ada Oh ini dia Dia masih unwilling To relocate loh Tapi Tapi ini Main akan gue pantau Masih gue pantau terus Why Karena real face nya Sudah available Ini dia Alif yang bikin Tinggal saya sikat Ini Dan dia masih muda banget Maksudnya masih 17 tahun gitu loh Bisa jadi Backupnya Holy C Ketika Si Enly udah Menua Tapi gak Gak buat sekarang Ini buat nanti nih Buat musim keempat kelima Mungkin nih Saat dia usia 19-20 tahun Tapi Tapi ini menarik sekali Main ini Jadi biarnya kita pantau terus Sekarang ini masih unwilling to relocate Biarin Kita PDKT terus Sampai dia willing to relocate Anjir Emang begitu kan PDKT terus Dengan cara juga Anda menaikkan value Dari timnya Dari club value nya gitu loh Dengan cara apa Dengan cara yang menang pertandingan Promosi Tunjukkan bahwa ada tim yang bagus Jadi bikin dia Sampai menyesal Dan Nantinya dia akan tertarik sendiri Apa sih itu ngomongin Apa bang perusahaan Ngomongin Simon Pafundi Yang unwilling to relocate Ke Krolesandra Oke Lanjut ya Oh sama ini gue mau Ini kan lagi ramai kan anjing Arda gurel Gue Gu Gurel Gurel Guler 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 anjing Kok susah amat guler doang sih Arda Ada real face kan Ada Arda Ada Apaan sih Ada real face di Viver Arda Nah itu dia Arda guler Anjing keren banget sih real face nya cu Tapi kalau dia mah Rilis kalau itu 90 juta Enggak Ini gue Gue penasaran aja sih Gue penasaran aja sih Anjing Anjing Diperbutkan sama Barcelona Madrid Dirilah gila Tapi terakhir kabarnya Era Madrid Katanya Cuman kan gak tau lah Bisa dia berubah juga We will see Wih itu manajernya siapa Real face tuh manajernya Venerbahce Arda Ada real face gak Arda guler Arda Ada Stop Nah Anda belum pernah liat kan Eh Aduh Mendingan Anda ambil Charlie Colquette Bro Arda gulernya kasih saya Nah coba Main bagus Charlie Colquette Anjing Anjing 18 tahun 47 juta Gila Diri live nya cuman berapa Bukannya Madrid cuman rumornya 20 juta Gila apa Eh 40 juta Ente liat duit gue tuh di kiri atas Anjing minusnya pak Dikasih Colquette Pemain bagus Wonderkit kok gak mau Ya Wonderkit 10 tahun lalu Wonderkit Chelsea Udah gila lu Lah kenapa murutnya begitu lagi Pahit kopinya pak Ini manis Enggak ini agak pahit juga sih Hmm Enggak Enggak lanjut Datar ending Sisa tinggal berapa jam lagi Ini sebenernya ada pemain kejual 1-2 Ideal sih Boleh sih Clevert ke Bayar Leverkusen Bornau ke Entrak Marius Ada Moniz Dari Lazio ke Salford Elmas ke MU loh Nico Williams ke Inter Christopher Hansen Ya gak ada apa-apa nih Yaudah kita berarti mesti pinjemin Evans Karena gak ada tawaran masuk Di satu jam terakhir ya Jadi ini masih bisa ya Oke yuk Pinjemin Evans berarti Sama Evans sama Siapa tadi Oriordan Connor Evans Dua-duanya Connor kebetulan Ini ada dua nih Teteh tertipu Oke Connor Evans berarti Loan Ke Lafrey Ya Lafrey Setahun ya Loan Is loan Ya finalize Oke Terus Satu lagi Connor O Connor O Riordan Juga sama Transfer Loan Lafrey 12 bulan Sip Set 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 Mari kita lihat Ya udah ya Itu dia Oriordan Pakai nomor 6 Di Lafrey Terus Connor Evans juga Di Lafrey Pakai nomor 13 Nomornya Bueno Setim sama Bueno sih Oh Bueno tuh nomor 8 Yaudah Jadi itu Sudah aman Kita memanfaatkan juga perks dari affiliate kita dengan Lafrey Good luck disana Jadi Materi squad itu juga ya sekarang berkurang jauh Kalau misalnya anda lihat nih di squad kita Dan kita juga berarti ya gak jadi ngejual Mega dan agi Karena gak ada tawaran masuk Ternyata Jadi ya udah Hoax doang tuh berita kemarin berarti Padahal udah gue allow Untuk transfer yang masuk ya Jadi Nih ya Kita bisa lihat materi squad kita sekarang ya Seperti ini Berarti Karena yang terjadi barusan ya Beginilah Saya harus melakukan ini pak Maksudnya Menurut gue masuk akal sih Terus gue rasa nih Wakwe udah mulai harus dimasukin ke bench nih Kalau misalnya dia bisa Atau bistrup Bisa gak ya main di sini Left wing back Tapi gue gak yakin sih Kayaknya Wakwe itu posisi Wakwe doang sih Tuh jadi ya Dibilang padat banget Ya padat Cuman maksudnya gak banget sih Biasa aja sih Kayak nih Sekarang pemain yang mesti kita kasih jam terbang Selain mereka yang ada di bench dan starting eleven Adalah palingan Price Cissé Holicek Webster Robertson Kampos udah Sama Pereira Maksudnya gak semuanya gitu loh Wilson mau kita jual Wilson, McDonald, Worrell Mau kita jual Gak perlu dimainin Meller gak perlu dimainin Udah dia legend aja gitu loh Diem-diem bahaya udah Jadi mentor aja di ruang ganti kan Terus call cat juga udah mau kita jual Gak perlu kita mainin Griffith sepaling kan Papa ya papa boleh lah Hughes mungkin bakal dijual Jadi Gak sebanyak itu lah Yang perlu kita pusingin BTW FI Cup apa kabar ya Udah drawing anjing pasti Dari tadi gak ngecek-ngecek loh Nah Ini kayaknya nih Wah ini dia Liat ya Ini progress dari babak 32 besar Ke run of 16 FI Cup Dapet 142 ribu pounds Tuh cuman segitu doang Ternyata sudah ditutup Terus ini laporan dari Scout Oke Jadi untuk sementara kita biarin dulu aja lah Ini ntar pemain-main yang ratingnya tertinggi-tertinggi Ini lah yang bakal promosi berikutnya Ada lolong juga di squad kita kan Kevin Trent salah satu yang terbaik nih Dari Akademi Terus ini Tommy Slav lagi latihan jelasnya terbaik kan Tadi ini gini banget ya Oke Sekarang berarti kita Bisa langsung ke Ini gak ada schedule pertandingan nih Oke ya Kita liat lawan kita Ini Ini bener-bener ada kemungkinan ketemu City pak Atau tim gede premilic lainnya Siap ya Harusnya udah muncul drawingnya Karena udah ada turun yang price money Dan kita tadi main replay Siapa lawan kita di Round of 16 Eh berarti udah kecentang dong Sebentar Saya stall Saya stall terus Udah kecentang harusnya objektif dong Iya anjir udah selesai pak Itu dia Lihat Reach the Round of 16 stage Udah selesai Aman Mantap sekali Panel tuh susah loh Untuk tim YFL League 1 bisa nyampe ke situ Oke langsung aja ya Kita akan liat Ini dia Lawan kru Alexander di babak 16 besar Emirates FA Cup Shit Anjir Chelsea 4-1 Liverpool Oke Fullham pak Oke Kita menghindari Chelsea Brighton MU Arsenal Wolves Newcastle City Dan ketemu Fullham di round 5 Di babak 16 besar Ini drawing kita bener-bener Wangi banget sih Sumpah sih Siapapun yang ngambil Bola krule Sandra pas drawing Efek up Wangi banget sih Chelsea Brighton MU Nottingham Forest City Newcastle Arsenal Sunderland Oke Tapi gak ada big match Maksudnya kayak gak ada tim gede Ketemu tim gede sih Ya paling Chelsea Brighton Sama City Newcastle Cuman gak tau Newcastle level Kayak gimana di FIFA Di universe ini Pembelian mereka dan lain-lain Kapan mainnya Jadi round 5 itu Akan main Di akhir bulan Februari Ini Main di kandang lah ya kita Ini penjualan Tiket lumayan nih Coba liat Fullham itu Enggak Fullham itu tim Premier League gak sih Tapi di real life Degradasikan Itu gimana sih Atau kebalik ya Saya tuh bener-bener kebalik-balik Bener-bener gak bisa Gak bisa nginget Yang disini Gimana yang di real life gimana Coba championship Atau di championship mereka Oh enggak mereka tim Premier League pak Ya kita ketemu tim Premier League ini sih Cuman ketemu tim Premier League Dan Fullham Ya tim posisi 15 Premier League 24 pertandingan Menang cuma 5 GD minus 20 Tim papan bawah udah ini Coba kita mati pemainnya Mitrophic Keirny Keirny Masih ada Bagus sih Fullham Kita coba ya Nketinya baru dibeli Tadi gue liat Tidak ada sudah sih Vinicius Oke menarik Ada Eddie Masih ada Tom Care Ini gila Ivan Cavallero Uh Luke Harris 18 tahun Sih muda banget pak Jawab alinya Andres Pereira Harusnya read Bagus sih Ini tim bagus sih Tosin Adara Biyoyo Anjir Isa Diop Teres Konggolo Kevin Babu Rat Anthony Robinson Bagus sih Timnya pulang tuh bagus pak Leno Iya bagus sih Iya tetep akan sulit buat kita lah Maksudnya gak bisa diremehin juga Tetep ini level-level tim Premier League pak Mau gimana pun Tapi ya akan-akan seru Maksudnya kayak kita Kita menurut gue nih ya Harusnya sih Ada gap Ada gap Ada gap kualitas Tapi harusnya gak sejauh itu Harusnya ya Mungkin-mungkin nih gue terlalu takabur juga Mungkin aja Kita kan masih cuman sekedar tim Kasah ketiga juga kan Apaan sih Dia tuh suka Suka ngubah-ngubah Saya mencet tombol apa Terus dikemanain gitu loh Ah jeng bener-bener Nih update dulu Update Update Klasemen Top score Ozan Tufan 19 Goal orang gila AG Baker ketinggalan loh Gila banget pak Terus Curtisnya Bristol nih Lawan kita berikutnya Top assist Full City Ingramnya 14 screenshot Gila Tombut cuman 7 setengahnya pak Itu Pimnya Peterboroughnya Cuman 4 screenshot loh Yang kemarin lo liat sebagusnya tuh Gimana Ingram Ingram Ini Ozan Tufan agak-agak annoying sih Jantrik Faisi sih Oh mendingan kita ngurus kontrak ya Yang belum sempet diurus kemarin ya Coba dia liat deh Siapa lagi ya Oh Wakwe Ya Yaudah Wakwe lah Harus-harus kita urus Apalagi setelah tadi dia main kayak gitu Bagus banget Ini kalo misalnya kita bisa lolos ke Pernampat final IMO yang long term Kelar pak Dapet sejuta pounds Gila lumayan Yang dari sponsor Carol important Oh dia masih 4 tahun 5 bulan Kontraknya sebenernya Perpanjang setahun Gaji Turun gaji mau gak wakwe Saya kasih 60 ribu tuh Dari 2.500 Oh mau naik dia 3.200 ya 3.200 Bonus penampilan gue kurangin Dia pasti mau naik semua sih Lupa dari kemarin pada monet gaji Tapi rollnya dia turun ya Dari crucial jadi important Oke gaji 3.500 gak masalah Chill Ya terima kasih sudah mau nurunin roll ya Jadi atas gak terlalu pusing lah Harus mainin dia Oke Tarik wakwe Berpanjang kontrak Dores 1 tahun udah naik gaji Tapi turun roll Terus Cepet lagi Bidol Bidol dulu coba deh Entah apa anda Dia tuh gak crucial kan rollnya sekarang Anjir gaji dia masih 4.30 doang Masih gaji main academy tuh Kayaknya dia rollnya minta important Padahal ranking tertinggi ya Keeper Bagus Kontraknya emang cuma tinggal 100 tahun Jangka panjang please Oke Jangka panjang kok 5 tahun 5 bulan Kontrak baru James Beedle Kepet masa depan crew Ya deserve lah Naik seribu gajinya dari 400 Sending bonus segitu Kecil banget Bonus kurang pirang Total cuma 16.000 17.000 pound Sikat Dah congrats Kontrak Barunya Dari naiknya seribu pounds ya Perpekannya Sama bonus-bonus lah Congrats Deserve dapet itu dia Ya udah Ya gue rasa kita udah gak perlu juga Soal Soal Bidol atau Tomput Kita udah kayaknya gak perlu berdebat Soal itu Ya udah dua keepernya Akan jadi keeper Crew Alexander mulai sekarang Sampai seterusnya Nah palingan ya berdebatnya Soal siapa yang main di kompetisi mana aja Udah itu doang Gak usah berdebat soal siapa yang mau dipinjemin Gue rasa udah lewat sih masanya sih Udah kelar lah Tomput udah ada bagiannya sendiri Jatahnya dia untuk dipinjemin Bidol pun juga udah baru selesai Setahun menimba ilmu di Perancis Bersama Lahafre Bersama Bueno Yaudah selesai Tinggal kita jual Richards Abis itu ya kita Kita keeper 2 cukup Mau nyari keeper muda lagi Nanti masih bisa Tapi gue rasa gak butuh Keeper 2 tuh udah cukup banget pak Diken remote mah Kalo gak ya di finish house Gak usah dijual Jadi keeper backup Keeper ketiga kita Kalo misalnya lu mau 3 keeper Udah beres Gak pusing Ada pemain seniornya 1 Important role Terus kontrak dia Tinggal 1 tahun 5 bulan Gue tambahin 3 tahun Naik gaji 2 kali lipat lebih 3100 Gak pake embel-embel bonus penampilan Dan lain-lain Sending bonus dia cuma minta 26 ribu Accept Bilos ACP juga Salah untuk main yang deserve Dapet Kenaikan gaji Karena performanya Terutama setelah pulang Dari Dortmund musim lalu Bagus sekali Langsung bisa menggeser Or Jordan Yang sekarang jadi harus Setim lagi sama Bueno kan Menyusul Bueno ke Lahafre Makan escargo Oke Ada BC ya Ada BC Ini harus kita urus kok Semuanya harus kita urus ini Karena udah mulai Udah mulai ini udah mulai shifting Dari rating 50-60 Ke 60-70 Pemain Jadi kayak dari segi gaji Dari segi role Pasti akan banyak yang berubah Dan wajar Namanya juga Ngembangin tim muda gitu kan Pasti-pasti akan Ada waktu-waktunya Dimana kita ngeliat Main-main kita gaji Dari yang ratusan doang Jadi ribuan Nah inilah udah mulai nih Dari seribu jadi berapa Kayak important role-nya Gak minta krusial Tapi wakunya lebih tinggi Tidak ratingnya sih 3 tahun 5 bulan Jadi 4 tahun 5 bulan Durasi kontrak Gak pake release clause Gaji dia akan minta naik Jadi saya kasih 2 ribu aja Kasih 30 ribu signing bonus Seharusnya aman Ayo Rio 3.400 Naiknya 2 ribu Signing bonusnya Ya 50 ribu pause lah Sama burus perhapilan Udah Boleh diterima Nice Rode BC juga saran Jadi starter kan Di liveback Oke Masih berusia 23 tahun Ingat Terus apakah ada lagi Atau udah beres semua Mumpung masih punya budget Karena budget juga kita udah gak pake potan apa-apa juga kan Sekarang Wah Bahaya Job masuk kontraknya Aduh Padahal kan new signing ya Masa udah langsung harus jurus kontraknya Gajinya mungkin kecilan sih dia sih Ini Zach Williams dulu Main muda Masih Ini agendanya sama kayak Beedle tadi ya Masih 19 tahun Waduh Waduh dia minta important lagi pak Hmm Kalau misalnya kita beneran bisa Ngeliat di pertandingan berikutnya Bekerja tuh Yang kayak tadi pake Left wingback Left wingback Left wingback di posisi defensive midfielder Ya gue rasa gak masalah Karena di setiap pertandingan kita akan mainin 2 pemain yang posisi leftback berarti kan Zach Williams bisa gue isi aja disitu juga Cuman ya Gak tau bisa sampe kapan gitu loh Dia minta naik dari 1400 Dari 950 Sending bonus sama clean sheet bonus Gue rasa aman Ya oke Soalnya sekarang kita punya 3 left back yang role-nya important berarti Tapi itulah makanya mungkin kuncinya adalah di Di wakwe main di posisi tadi itu Zach Williams bagusnya tuh bisa jadi center back Jadi maksudnya kayak Enak aja gitu loh Untuk kita kapan-kapan mainin jadi center back beneran Ini kenapa job Oh gak bisa juga sih anyway Waduh matus sama tombut juga nih Ya kita urus dulu lah ya semuanya biar clear biar enak Tinggal jalanin lanjutan di bulan Februari Seterusnya juga lebih gampang Memain-main juga udah happy Udah bisa beli sepatu baru Bisa Pindah tempat tinggal mungkin Dari apartemen ke rumah Atau beli rumah Gatau deh kalau misalnya duitnya segini bisa beli rumah Atau gak sih di Inggris Atau di Inggris gak bisa beli rumah kan 700 pounds ya Ini gak ngasih gaji anak sekolah Gaji akademi Rotation Kontraknya jangka panjang banget nih Ajar 6 tahun 5 bulan gak nih Gak pake Rilis Klaus Accept Naik gaji Iya naik 500 doang sih Oke matus Mantep ini paling gampang nih Cuma naik 500 Ating bonus 10 ribu Simple Accept Matus Congres on your new contract Good luck bro Siapa tau nonton Pemain Eh tadi rollnya apa ya Saya gak lupa Gak Gak ini gak perhatiin Anjir jalan-jalan dia naik roll Apa rollnya dia Oh rotation masih aman kok Siapa lagi Tombut Robertson Ya boot deh Boot tuh masih sporadik nih Gue gak tau dia bakal minta apa nih Kalo misalnya dia minta roll tinggi Agak bahaya sih Tapi harusnya gak masalah juga sih Maksudnya gue juga gak Kita bisa aja gak nentuin Siapa yang main di liga gitu loh Kalo sekarang kan gue lagi mainin Beedle di liga Tombut di FA Cup kan Ya dia minta naik Important Sebenernya punya dua keeper Yang rollnya asal important Gak crucial sih Gak masalah sih Kalo cuma important Kalo crucial tuh masalah Bisa aja setiap pertanian Kita tuker-tuker terus Cuman gak tau Kalo gitu ngambek Atau gak ya 1100 Kasih 10 ribu mungkin Atau kekecilan ya Oh diterima lo anjir Murah banget pak Sunnibur 10 ribu Gaji naik dikit doang Dia emang coba minta naik roll doang berarti Dari sporadik jadi important Dave Richards nya important ya Harusnya turun dia Cuman ya Kita liat aja lah Semoga aja gak kenapa-napa ya Iya kan Richards important dan Oh bisa nih coba nih Mau turun gak ya dia Kalo dia turun sporadik atau rotation Oke sih Jadi yaudah beneran Tombut sama Beedle Keeper utama kita Bisa lo Oke Richards Kalo anda mau turun roll Gak perlu dijual Jadi ya Menjadi keeper ketiga Keeper back up aja Oke Belum Mesti nunggu dia minus dulu Ratingnya terus-terusan Baru sadar diri mungkin Sudah gak apa Ini sebenernya gak masalah juga Dia minta important sih Mesti keeper senior kan Cuman ya Gak bisa pak Jangan marah-marah juga Yaudah aja gitu Udah Gak usah negosiasi juga gitu kan Ngapain Ngapain bayar sending bonus Kalo misalnya gak ngerubah rollnya kan Kan kita kan gak butuh-butuh juga Dia juga kontrak Masih jempol ke atas tadi Aman Udah Coba cek lagi Adakah Tadi si Robertson ya Robertson Webster Ya udahlah itu ntar Bisa saya urus Kapan-kapan Gak perlu sekarang Kalo misalnya kita update Gaji berarti Bistrup paling tinggi AG Oh gak nih Sarang paling tinggi Kita masih 8200 ya Jadi Kobe tadi itu Maksudnya tinggi sih Pemain kelima gaji tertinggi Di squad kita sih 5000 Cuman ya gak masalah lah Harusnya Terus market value Segitu Anda bisa lihat ya Bistrup Musim ketiga lah Bisa kita jual Terus Kontrak Ya ini Mailer dan McLeodal Ntar mungkin kita urus aja Tapi mereka doang Yang sudah setahun Mailer 562 Tujuh jala Maret Philips Makin kecil Ya Baiklah Kalo begitu Cukup Sepertinya Kita bisa Move on Di episode berikutnya Untuk fokus ke Pertandingan-pertandingan Yang ada Dan Semoga saja bisa Konsisten di liga Bisa Ya otomatik promosinya Target udah pak Kalo misalnya bisa juara lo Bagus lagi Sebagai tim promosi Akan menjadi Pencapaian yang sangat bagus Ditambah lagi Kita sekarang juga udah Melangkah cukup jauh Di MRCV Cup Jadi At least kayak Perjalanan kita di Cup Juga udah gak separah Papa John Strophy kemarin gitu loh Apalagi ini kompetisi Yang paling bergensi kan Kalo misalnya di antara Kompetisi yang ada di Inggris Cup Jadi Drawingnya pun juga sangat-sangat Harusnya sih Harusnya bisa Maksudnya Sekali lagi ya Ini ngomonginnya Konteksnya tuh harusnya bisa Kalo dibandingin sama Ketemu City gitu loh Gue tau secara kualitas Tim GFL League One Dan Prime League Jauh tetap Dan kita akan Akan butuh kajeiban Untuk menang lawan Fulham Gue tau itu Tapi Bisanya ini dalam artian Lebih bisa lawan Fulham Dibanding lawan City Atau Liverpool Atau Chelsea Atau MU gitu loh Itu maksud itu Atau Arsenal Meskipun ada Aiden Ketya Cuman ya Kita liat saja Nanti bakal suruh Pertanian lawan Fulham ya Tanggal 28 Oke Jadi itu aja dari gue Kita akan jumpa lagi besok Lanjutan crew Alessandra Roto Glory Telemot Eksus berikutnya Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax